Intro Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID Puluhan ribu tentara Rusia di dekat wilayah Ukraina siap untuk menghadapi perang besar-besaran dan membela wilayahnya Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soygut di tengah memanasnya ketegangan antara Moskow dengan Barat yang membela Ukraina Soygut mengatakan dua detasemen angkatan darat bersama dengan tiga pasukan lintas udara Rusia siap untuk bertindak jika ketegangan dengan Barat berubah menjadi pertempuran besar-besaran Berdasarkan data dari beberapa media Rusia saat ini Rusia mengerahkan kurang lebih 40 ribu personil militernya yang ditempatkan di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina dan yang terbanyak terkonsentrasi di sekitar Donbass Menhan Rusia telah melakukan inspeksi mendadak terhadap pasukan Moskow di dekat perbatasan Ukraina Setelah meninspeksi tentara, Soygut mengatakan kepada wartawan bahwa para personil tersebut memenuhi standar yang diperlukan untuk situasi perang Menhan Rusia itu juga mengatakan bahwa pemindahan pasukan Rusia ke perbatasan Ukraina terjadi sebagai respon atas aktivitas militer aliansi Barat yang mengancam Rusia Tindakan itu dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan Moskow dengan blok NATO pimpinan Amerika Setelah pertempuran berdarah di timur Ukraina antara pasukan Kiev dan pasukan milisi dua republik yang memisahkan diri dari Ukraina yaitu Republik DPR dan LPR atau Donetsk People Republic dan Luhansk People Republic Bekan lalu, para diplomat Moskow mengungkapkan bahwa mereka telah mengadakan pembicaraan darurat dengan Washington sebagai bagian dari upaya untuk menghindari eskalasi lebih lanjut Dalam keputusan yang secara luas dianggap sebagai dukungan untuk Ukraina Washington telah mengirim dua kapal perang US Navy ke wilayah laut hitam yang sensitif dilepas pantai Ukraina dan Rusia Utusan dari Turki untuk mengontrol akses keperairan itu mengatakan pihaknya diberitahu melalui saluran diplomatik 15 hari yang lalu bahwa dua kapal perang Amerika memasuki laut hitam Kapal akan tetap di sana sampai sekitar 4 Mei Bagaikan tidak catur semuanya saling mengamati dan akan saling melakukan kuncian dan tentu saja ini menjadi alasan besar bagi Ukraina untuk meminta bantuan kepada Amerika dan NATO Mereka dikepung 40 ribu pasukan dan pasukan-pasukan itu tidak hanya bersenjatakan AK-12 tetapi juga dipersenjatai dengan alutsista nomor wahid negeri beruang Kita tak pernah menginginkan perang tapi jika Anda menginginkan perdamaian maka bersiaplah untuk perang Kita tunggu saja episode selanjutnya dari Perbatasan Rusia-Ukraina ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.